Silahkan Mbak Amila. Silahkan Mbak Amila. Dan pembicaranya juga gak usah ditanya lah ya, bukan kaleng-kaleng pokoknya. Oke, so pertama saya ucapkan dulu, welcome to CMBS Forum. CMBS itu Center for Migration and Border Studies. Salah satu forum yang membahas contemporary issue terkait migrasi dan border. Jadi, saya lihat demografi pesertanya juga beberapa. Ada yang memang backgroundnya dari imigrasi dan dari border juga. Eh, sorry, dari custom. Jadi, akan sangat insightful. Apalagi pembicaranya bukan kaleng-kaleng nih keempat-empatnya. Dan kita bisa dengerin ilmu dari mereka free lagi ya. Selama sekitar satu setengah, satu setengah jam ke depan. Oke, so saya mau menyapa dulu. Dan ini juga menarik ya hari ini karena cukup, kalau kemarin kita ada di ujung ke ujung, hari ini gak kalah ujung ke ujung. Ada yang masih jam 4 pagi, ada yang siang ya. Kak Ijin, saya sapa dulu ada Pak Teddy Iskandar. Halo Pak Teddy, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Sehat-sehat Kak ya? Lagi musim panas sekali ya? Selamat pagi ya. Yang ketiga ada expertise juga, Pak Iannos Okterano. Ijin selamat pagi. Semuanya gak expertise juga sih, cuma yang mudah-mudahan bisa sharing aja. Siap. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya di Jakarta. Kawan, WIB. WIB. Oke, lanjut lagi ke yang keempat ada Bang Ribuan Arifin. Ini yang beliau expertise juga dari ujung. Siap, jam berapa Bang di sana Bang Ijin Bang? Ini sekarang hampir jam 1 siang. Hampir jam 1 siang. Kayaknya pakai jaket lagi dingin Bang ya? Iya, lagi winter. Musim dingin. Musim dingin. Oke. Kebalik ya. Oh, kebalik. Siap-siap. Sama Galuh tadi. Sekarang menarik nih ya, karena intercontinental nih ada beberapa benua yang ada hadir pada pagi hari ini. Oke. Saya juga menyapa para peserta, sudah makin bertambah partisipannya. Selamat pagi. Menarik juga demografi pesertanya untuk yang sesi kedua ini, seri 3. Kalau sebelumnya ada dari ujung, dari Papua sampai Aceh, Sabang juga ada. Hari ini juga nggak kalah variatif ya, background pesertanya. Selain itu juga nggak kalah juga. Kalau kemarin ada dari PNS, ada dari Taruna, ada dari Swasta juga. Hal ini juga hadir dari Embassy. Jadi ada beberapa peserta dari imigrasi, ada juga dari praktisi biaya cukai. Jadi pas banget untuk insightful. Dan saya berharap partisipasi untuk bertanya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung gunakan ada fitur chatnya. Atau di sesi pertanyaan nanti ada juga, silakan raise hand untuk kami akan unmute dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Mumpung ada 4 ekspertis, mumpung nyambung nih sama tugas sehari-hari, langsung aja konsultasi kepada ahlinya. Oke. Nanti pembicara akan menjampaikan materi selama 25 menit. Dan setiap pembicara akan memiliki Q&A sekitar 10 menit. Jadi teman-teman jangsungkan langsung aja di fitur chat. Oke. Saya masuk ke pembicara yang pertama. Ini juga dari jauh nih ya. Oke. Oke. Ini ada sedikit kendala. Maaf, ada sedikit kendala tadi. Oke. Saya bacakan CV yang pertama. Menarik sekali. Beliau ini alumni dari STAN. Kemudian yang paling menarik adalah accomplishment beliau ya. Jadi, custom and exercise investigation. Kemudian pernah juga money laundering investigation. Wah ini menarik juga nih. Dan legal drafting course. Ahlinya di bidang customs. Nah, mari kita sambut dari Banda Aceh ya. Izin. Selamat pagi Bang Iskandar. Bang Teddy. Selamat pagi. Oke. Kalau di Aceh, aman doang ya? Alhamdulillah Aceh. Kendali. Nyaman sekali. Nggak ada kemacetan. Sama sekali. Nggak ada kemacetan. Siap. Waktu dan tepat saya persilahkan. Terima kasih. Bu Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namu budaya dan salam kebajikan. Saya punya rekan-rekan yang dari Banda B.U.P. ada nggak ya? Tadi sudah blasting informasi terkait ini. Tapi saya belum nampak kelihatannya. Sudah nampak belum ya? Halo? Ya, sudah Bang. Sudah nampak ya? Ya, rekan-rekan sekalian. Saya dihubungi sama Panitia diminta untuk sharing tentang kebijakan dan implementasi tentang border security dan manajemen. Ini penting, saya kira, untuk komunitas border authorities ya. Becukai, imigrasi, dan pemerintah yang lain. Perkenalan dulu, ini sifisnya singkat ya. Saya sekarang ditugaskan diamanan menjari kepala sebagian umum di B.U.P. Banda Aceh. Sudah satu tahun lapan bulan, itu sifisnya di Bandai Aceh. Kemudian ini mantap present saya ya, nama handphone. Silahkan kalau ada yang mau konsultasi terkait B.U.P. dan hal-hal lain yang menjadi skill saya. Agenda pagi ini saya akan membahas tentang secara singkat ya, tentang misi B.U.P. Kemudian, kemudian tentang pengawasan dan pelayanan, kemudian border manajemen, kemudian ada lagi tentang goods journey map, ya. Digital, task point-nya, apa namanya barang yang masuk di B.U.P. Kemudian border security, kemudian kinerja logistik, ya, secara keseluruhan. Yang terakhir adalah referensi yang rekan-rekan bisa baca terkait border manajemen dan border security. Ya, ini secara singkat. Direkturat Jenderal Badan Cukai, yang pertama adalah B.U.P. memfasilitasi dan mengasistensi industri dan perdagangan. Kenapa B.U.P. sering memberikan terkait fasilitas fiskal, ya. Ini terkait fasilitas fiskal, termasuk pembebasan, kerenganan, biaya masuk, dan pajak-pajak dalam rangka impor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait menjaga, memberikan perlindungan komunitas, ya, dan perbatasan Indonesia. Nah, ini sering kali mungkin rekan-rekan bisa menyaksikan di pemberitaan atau penangkapan narkotika, penyelundupan. Nah, ini adalah bagian dari misi atau fungsi B.U.K. yang kedua. Dan yang terakhir adalah misi B.U.K. di bidang optimalisasi penerimaan. Nah, ini tentu ada barang-barang impor maupun ekspor ketika dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah PABN Indonesia, ada barang-barang tertentu yang dikenakan pajak dan biaya masuk. Itu tiga misi B.U.K. secara singkat, ya. Kemudian, dari tiga misi yang tadi, secara garis besar B.U.K. itu ada dua paradigma. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah pelayanan. Kemudian pertanyaannya, B.U.K. lebih cenderung ke mana? Ke pengawasan atau ke penerimaan? Dua-duanya kita lakukan. Ini dalam satu pekerjaan, satu secara simultan. Jadi, di satu sisi kita melakukan pengawasan, di sisi yang lain kita melakukan pelayanan. Kenapa kita penting membahas tentang apa namanya border? Pertama, ini adalah komitmen pemerintah dalam perjanjian-perjanjian internasional. Ada WCO, ada WTO, kemudian ada juga national single window, dan seterusnya. Ini ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi menjadi regulasi nasional. Yang kedua adalah tentang kinerja logistik Indonesia yang dalam kondisi yang kurang bagus. Nanti saya akan menggambarkan bagaimana kondisi logistik Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun terakhir. Kemudian yang ketiga adalah tentang kepentingan nasional. Tentu kepentingan nasional, tujuan negara adalah menjaga, salah satunya adalah menjaga kepentingan nasional. Karena ini terkait tentang bagaimana negara melindungi rakyatnya, termasuk dari illegal trafficking, drugs trafficking, human trafficking, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah terkait peningkatan pelayanan publik. Di beberapa pemerintahan, termasuk Pemda, Pemprop, ini ada paradigma peningkatan pelayanan publik yang diukur dengan WBK, WBBM. Ini juga kenapa di WBK juga kita memberikan pengawasan, di sisi yang lain kita memberikan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir adalah organisational silos. Praktiknya ketika kita melakukan ekspor atau impor di pelabuhan, di bandara, atau di port of entry itu, banyak sekali institusi dan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat di dalam kegiatan ekspor dan impor. Masing-masing punya sistem, masing-masing punya bisnis proses, dan masing-masing punya ketentuan dan kebijakan masing-masing. Sehingga belum terkoordinasi. Nah, ini pentingnya konsepsi smart border atau gabungan antara border management dan border security. Ini adalah gambaran kinerja logistik Indonesia. Di sebelah kiri ini adalah gambaran tingkat kemudahan berbisnis, berusaha di Indonesia. Di tahun 2013 sampai 2018 kemudahan kita semakin baik, ranking kita Indonesia semakin bagus, semakin baik. Terakhir 2018 itu, peringkat kita ke-72. Ada komponen penilaian yang berkaitan terkait kinerja kepelabuhan dan kebandaraan. Perdagangan internasional di sini ada parameter yang dinilai terkait IODB. Jadi, kalau kita mau melihat kinerja border, salah satunya bisa dilihat dari pemeringkatan dari IODB. Terus yang kedua, ada logistik performance index. LPI ini dari 2014 sampai 2018, bisa kita lihat ini penilaiannya per dua tahun ya. 2014, peringkat kita ke-57, kemudian 2016, 63, turun ya. Kemudian 2018, naik ke-46. Tahun 2020, kalau nggak salah belum keluar ya, peringkat LPI yang tahun 2020 Indonesia di posisi keberapa. Ini menggambarkan bahwa kinerja perdagangan internasional atau logistik Indonesia belum cukup baik, apalagi dibandingkan dengan dari negara-negara ASEAN. Kita masih posisi keempat dari negara-negara ASEAN. Paling tinggi adalah Singapura. Ini adalah kinerja logistik Indonesia. Nah, ini adalah gambaran goods journey map atau flow of goods ya. Jadi, rangkaian tahapan barang impor yang masuk ke daerah KPN Indonesia. Yang pertama adalah ketika masuk. Ketika masuk ini, di sini juga sudah ada kewajiban laku usaha. Yang diberitahukan ke B Cukai Bandar. Kemudian setelah masuk, kemudian ada bongkar. Bongkar di pelabuhan, di bandara juga ada kewajiban pemberitahuan. Kemudian ada penimbunan. Ini penimbunan ketika barang masuk ke TPS. Di sini juga ada kewajiban. Kemudian ada pemberitahuan impor. Di sini juga ada pemberitahuan. Kemudian ada pemeriksaan. Kemudian adalah terakhir keluar. Rangkaian tahapan ini, biasanya kita akan concern di masing-masing bagian. Misalkan di bagian pengawasan di sini. Kemudian di bagian dari sini entry sampai dengan unloading itu umumnya adalah bagian pengawasan. Kemudian dari deklarasi sampai dengan get out ini bagian pelayanan. Border management. Secara singkat border management. Ini adalah rangkaian yang diterapkan terhadap orang atau obyek yang memasuki daerah pabean. Ini adalah kalau di Becukai, border management ini, kita punya sistem. Ada sinkronisasi, ada harmonisasi, dan ada integrasi sistem yang telah dibangun. Dulu sebelum ada INSW, kita punya aturan ekspor-impor itu masing-masing kementerian. Nah, di tahun 2007 itu ada lembaga namanya Indonesia National Single Window atau INSW. INSW ini menggabungkan seluruh stakeholder terkait ekspor dan impor termasuk perizinan. Nah, istilah istilah border management ini beberapa kali, banyak bisa dilihat dari beberapa sumber ya. Ada dari Union, ada istilah Integrated Border Management. World Bank mengeluarkan namanya Kolaboratif Border Management. Ini kemudian DOC, Organisional Security and Cooperation, kalau nggak salah, Europe. Kemudian WCO mengeluarkan Coordinated Border Management. Kemudian terakhir diubah menjadi Smart Border. Jadi istilah Smart Border di WCO ini menjadi instrumen dan tools untuk para administrasi pabean seluruh dunia. Nah, bagaimana kebijakan border management di Indonesia? Yang perlu kita pahami adalah, kita harus paham mana pintu-pintu masuk border yang memasuki daerah pabean atau wilayah NKRI. Yang pertama adalah bandara, kemudian pelabuhan laut, kemudian PLBN. PLBN ini, patuh darat, bisa juga PLBN, bisa juga jalan, masuk juga rel kereta api. Tapi untuk yang PLBN ini, kalau nggak salah, ada 11 PLBN yang menjadi titik strategis pemasukan barang ekspor dan empor yang menolong di darat. Kemudian kebijakan nasional terkait border management adalah, ada dua. Yang pertama adalah memastikan pelayanan itu se-efisien mungkin. Yang kedua adalah bagaimana pengawasan se-efektif mungkin. Nah, ini adalah tantangan terbesarnya. Kecepat pelayanan, kemudian pengawasan yang efektif. Dua kebijakan nasional ini yang menjadi perdoman pengembangan border management di Indonesia. Kemudian tantangannya adalah, ya ini Pak, ada organisasional silo. Dulu, kalau kita mau ekspor atau impor, sebelum ada sistem INSW tahun 2007 itu, eksportir atau importir itu datang masing-masing ke kementerian atau KL masing-masing. Misalkan kalau kita mau impor obat, dia harus datang ke badan POM. Kemudian datang ke perdagangan. Kemudian datang ke, ini secara perdagangan, ini tidak efektif dan efisien. Sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tantangannya adalah distribusi teknologi. Dulu pengajuan ekspor, impor itu manual. Tapi sekarang hanya bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan laptop, dan seterusnya. Serba digital. Kemudian tantangannya ketiga adalah human capital. Berdasarkan riset dari UNODC, kalau tidak salah, bahwa 70 persen petugas perbatasan belum dilakukan atau belum cukup mendapat pelatihan teknis yang memadai. Artinya hanya 30 persen yang telah diberikan pendidikan teknis yang memadai. Yang ini tantangkan tersendiri. Kemudian strateginya adalah Ciptakan koordinasi, integrasi, dan sinergi para stakeholder yang ada di pelabuhan, bandara, maupun PLBN. Kemudian strategi yang kedua, mengembangkan bisnis proses yang berbasis teknologi. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana yang sistem atau bisnis proses yang sudah dilakukan B2B. Yang ketiga adalah menciptakan di pelabuhan, atau di bandara, atau di PLBN, di border itu hanya satu tampilan. Satu window. One page, atau single window. Si pengguna jasa tidak perlu lagi ke KL masing-masing. hanya menggunakan satu sistem. Ini adalah tantangan. A strategi untuk mengembangkan border management. Kemudian, harus dari border management ini harus ada KPI-nya. Harus ada key success factors-nya. Paling gampang ketika kita menilai, mengevaluasi kebijakan yang sedang dijalankan adalah pertama adalah logistic performance index. Kita lihat setiap dua tahun peringkat perdagangan internasional kita berdasarkan LPI World Bank ini, peringkat kita berapa. Yang kedua adalah IODB. Sama-sama dari World Bank ini. Kalau ini ada fokus ke logistik, karena di sini parameternya ada terkait 2C, B, dan cukai. Termasuk instansi KL dan yang lain ya. Yang ada hubungannya kineternya di border. Kemudian IODB. IODB ini terkait, salah satunya adalah terkait kebijakan-kebijakan di perdagangan internasional. Terkait pajak, terkait sistem, dan seterusnya. IODB. Yang keterakhir adalah SKPJ. SKPJ adalah survei kepuasan pengguna jasa. Biaya cukai hampir setiap tahun kita selalu disurvei. Surveinya itu biasanya dari kampus. Terakhir dari UGM. Beberapa tahun terakhir adalah menggunakan UGM. Kita akan dinilai, akan disurvei. Gimana sih kepuasan pengguna jasa terkait tugas dan fungsi biaya cukai. Nah, ada isu-isu atau concern yang sekarang lagi berkembang. Pertama adalah global supply chain. Di IMPRES 5 tahun 2020, mengulakan kebijakan tentang nasional logistik ekosistem. Penataan logistik nasional. Apa itu? Adalah sebuah upaya dari pemberianan untuk betul-betul mempercepat border management. Mempercepat investasi, mempercepat logistik, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di dunia. Ini adalah terkait NLE. Kemudian ada isu yang kedua adalah ISRM. Indonesia Singular Risk Management. Ini adalah platform yang akan disediakan ketika ada investor dari luar negeri, ingin melakukan investasi, tapi masih kesulitan untuk mengambil data atau profil. Jadi, di sini nanti akan tersedia profil setiap pengguna jasa. Nanti kalau investor mau lihat, saya pengen investasi di bidang e-commerce. Nanti bisa lihat e-commerce itu siapa sih pelakunya di Indonesia. Nanti akan keluar semua. Kemudian, regulasi, kebijakan, dan seterusnya nanti juga akan tampil di sini semua. Kemudian, tantangan isu yang ketiga adalah terkait big data. Big data ini selama ini, sebelum ada integrasi terkait bisnis proses, data ini masih bersifat lokal, masing-masing kementerian. Sehingga ketika digabungkan di INSW, itu data tersimpan semua di situ. Mau lihat data ke negara tertentu, bisa ditarik datanya. Kemudian, ada artificial intelligence. Di beberapa negara tertentu, penggunaan AI ini, sebut saja Dubai kalau tidak salah. Dubai itu ketika melintas ke negara Dubai itu, di Dubai itu bisa mendeteksi muka, wajah para cross-border. Kemudian, IoT, Internet of Things. Nah, GB2K sudah mulai menggunakan tentang, kalau kita cari data tertentu terkait ekspor, kemudian gadget itu, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita coba menggunakan Internet of Things. Yang terakhir adalah e-commerce. Nah, ini juga tantangan tersendiri. kebutuhan apa namanya bisnis yang sekarang betul-betul mengubah perilaku apa namanya konsumen ini, luar biasa nih. Contohnya, tantangan terkait e-commerce ini, gimana sih konsumen itu ketika beli barang dari luar negeri, katakanlah menggunakan Amazon, atau aplikasi e-commerce tertentu, biaya masuk dan pajak sudah terhitung. Jadi, nggak ada urusan lagi berhubungan dengan biaya cukai. Jadi, pajak biaya masuk sudah ada di harga platform e-commerce itu. Ini adalah tantangan tersendiri. Ini adalah tiga pilar terkait instrumen atau tools yang disediakan oleh WCO. WCO memberikan panduan bagaimana seluruh biaya cukai di dunia harus membangun koordinasi masing-masing stakeholder di negaranya. Ada custom to custom. Biasanya kalau custom to custom, kita membangun adalah terkait capacity building. Atau juga pertukaran informasi. Misalkan B2K Australia menghubungi B2K Indonesia terkait ada informasi perdagangan narkotika. Dan seterusnya. Ini sering kita mendapatkan informasi dari B2K-B2K dunia. Kemudian IEO. IEO ini adalah Automated Economic Operator. Authority, kalau maksudnya. Authority Economic Operator. Ini ada perusahaan-perusahaan tertentu yang diberikan, yang bersertifikat ketika dia ekspor atau impor ke negara lain, pemberitahuannya itu akan diakui negara yang bersangkutan. Ini sangat terbatas ya IEO ini perusahaan yang ada di Indonesia. Itu adalah networking custom to custom. Yang kedua adalah partnership antara belakang bisnis. Biasanya kita akan membahas terkait global supply chain. Kemudian juga IEO. IEO ini juga akan diberikan ke perusahaan-perusahaan tertentu, sangat selektif ini. Ada syarat dan ketentuannya. Kemudian ada adalah membahas tentang pemberian fasilitas perdagangan. Pembebasan, keringanan, impor sementara, dan seterusnya. Nah, ini adalah partnership antara biaya cukai dengan pelaku usaha. Yang ketiga adalah pastikan bahwa biaya cukai juga harus membangun kerjasama dengan KL, kementerian dan lembaga di negara masing-masing. Kita lakukan joint inspection. Joint inspection ini biasanya kita kerjasama dengan biaya cukai dengan pajak, melakukan audit. Kemudian single submission. Single submission ini biasanya kita kerjasama dengan karantina. Jadi biaya cukai dengan karantina, melakukan pemeriksaan fisik secara bersama-sama. Kemudian pertukaran informasi. Nah, ini juga kita sudah lakukan. Ada di INSW. Ini adalah tiga pilar terkait membangun kerjasama, integrasi, dan sinergi terkait. Mohon izin, Bang. Waktunya 10 menit lagi, Bang. 10 menit lagi, ya. Ini adalah elemen terkait obyek yang terkait biaya cukai. Ada barang, ada goods, ada dokumen, ada uang, ada orang. Ini pastikan biaya cukai akan melakukan pengawasan dan pelayanan. Barang, segala barang, ya. Dokumen, biasanya kita kerjasama dengan pajak. People, biaya cukai kerjasama dengan salah satunya adalah dengan imigrasi. Uang, biasanya kita kerjasama dengan BI atau PPATK. Ini secara umum, segala sesuatu yang masuk ke luar daerah pabian Indonesia. Ada barang, ada dokumen, ada orang, ada uang. Secara umum ada, ada empat pilar ini. Ini adalah salah satu platform pemanfaatan teknologi yang ada di BI Cukai. Ini kita lihat ada CESA. Ini CESA adalah platform layanan dan pengawasan BI Cukai. Ada kerjasama dengan INESW, ada SKK Migas, ada Pergudangan, ada Dukcapil, ada Imigrasi, ada PPATK, BI, DJP. Kemudian ada perusahaan jasa titipan. Kemudian ada e-commerce. Sama negara-negara ini. Ini ada 10 negara ASEAN. Sama satunya ada Korea. Ini terkait ASEAN Single Window. Jadi kita punya platform penyatuan bisnis proses. Bisnis proses tentang single submission. Kemudian ada kolaborasi data. Kita punya INESW. INESW ini adalah salah satu unit non-aeslon di bawah Kementerian Keuangan. Dulunya ini adalah usinya BI Cukai. Tapi sekarang terpisah INESW itu. Jadi mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya bisa membahas terkait INESW. INESW ini menyatukan seluruh stakeholder yang ada di border. Ada BI Cukai, ada angkaran terkait NBP. Kemudian kementerian, lembaga penerbit izin, mungkin perdagangan, badan, pom, dan seterusnya. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi ini beda ya dengan izin. Izin akan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi. Misalkan dari perindustrian, dan seterusnya. Ada karantina, ikan, hewan, tubuhan. Ada perhubungan, dan seterusnya. Ini semuanya seluruh pengguna jasa itu tergabung di INESW. Ini salah satu tampilan terkait INESW. Kalau kita bisa lihat pilihan perizinan, ini salah satu fitur terkait perizinan di INESW. Kita bisa lihat ada kemudian perdagangan, karantina, ikan, dan seterusnya. Nah, ini permohonan izin dan rekomendasi yang sekarang polanya adalah ketika pelaku usaha melakukan ekspor atau impor, dia akan melakukan permohonan perizinan ke aplikasi atau ke modul pelayanan masing-masing, baru masuk ke INESW. Kedepan akan diubah. Ketika pelaku usaha itu mengajukan perizinan sama rekomendasi, dia langsung ke INESW. Baru INESW akan mengkompirmasi dari masing-masing KL, penerbit dan rekomendasi. Dulu pelaku usaha itu ya, ketika dia akan melakukan ekspor import, dia datang masing-masing ke KL masing-masing. Ke becukai, ke perdagangan, ke badan kom, dan seterusnya. Sekarang sudah ada portal namanya INESW. Ini kebijakan nasional terkait border management, perkepat layanan, kemudian adalah efektivitas pengawasan. Ini ke depannya kita akan menggunakan ISRM, Indonesia Single Risk Management. Ini masih proses pembangunan ya, tapi yang sudah existing adalah terkait INESW. Ini juga sama, masih pengembangan terkait single stakeholder information atau ISRM. Jadi semua profil nanti terkait pelaku usaha itu akan dalam satu platform namanya INESW. Kemudian border security. Pots of entry-nya sama, ada airport, ada seaport, ada landport. Kemudian kebijakannya adalah bagaimana memberikan pelayanan se-efisien mungkin. Kemudian di sisi yang lain, di saatnya bersamaan, pengawasan, dan kontrol harus se-efektiv mungkin. Tantangannya adalah span of control. Wilayah NKRI ini sangat luas, dari ujung Sabang sampai Merauke, itu sangat luas. Enggak mungkin menempatkan petugas becu di sepanjang wilayah NKRI. Jadi, itu adalah tantangan tersendiri. Kemudian adalah deep disruptive technology. Perkembangan teknologi yang luar biasa. Sekarang konsepnya sudah terkait ada internet of things, dulu mungkin belum ada. Masih manual, masih semi-manual, dan seterusnya. Masih diskette, saya masih ingat saja waktu masih masuk becu ke itu masih menggunakan diskette atau flash disk. Sekarang sudah enggak ada. Kemudian tantangan ketiga adalah human capital. Ini sama ya, tantangan terkait SDM ini. Kemudian strateginya, dari tantangan yang ini, strategi di B2K, yang pertama adalah pengembangan manajemen risiko. Keputusan berbasis risk management. Tidak mungkin kita melakukan pengawasan di sisi panjang wilayah Indonesia. Kita harus menerapkan konsep manajemen risiko. Mana yang high risk, mana yang non-high risk, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan memanfaatkan teknologi. Menggunakan aplikasi, menggunakan platform tertentu. KPI-nya sama. Ada logistik performance index, ada UDB, ada SKPJ. Kemudian isunya ada sama nih, NLE, ada TOC nih, Transnational Organized Crime ya. Nah ini juga tantangan tersendiri. Kemudian ada Big Data dan Artificial Intelligence. Nah ini perangkat-perangkat yang kita miliki, B2K. Ada kapal patroli, pengawasan di laut, sebelum barang masuk ke perdaatan atau bandara, ke laut, ke lagu laut, itu kita punya kapal patroli. Macam-macam kapal patroli kita. Mulai dari 60, ukuran 60, 38, 28, ada speedboat, macam-macam kapal patroli. Ada K9. Kita juga dilengkapi dengan K9. K9 yang bagus itu kalau di dunia itu, Australia sama Amerika. Ada beberapa unit ekor juga kita impor dari Australia. Kemudian kita juga dilengkapi dengan senjata dinas. Nah ini juga masing-masing ada laras panjang, ada laras pendek dan amunisinya. Kemudian ada X-ray. Biasanya kalau kita ada di bandara, kalau ada ekspor atau impor, kita ada petugas untuk melakukan pemindaian. Kemudian Gamare. Biasanya kita akan gunakan ini untuk kontainer. Isi barang dalam kontainer. Kemudian ada narkotes. Nah ini biasanya di bandara. Tapi sekarang di pelabuhan-pelabuhan juga sudah menjadi modus. Kita di beberapa kantor yang punya tingkat risiko tinggi akan dilengkapi dengan narkotes. Nah kemudian ada passenger risk management. Nah ini apa namanya, pelabang yang sangat powerful nih. Ini digunakan untuk penumpang, pesawat. Ketika ada penumpang, dia biasanya sindikat narkoba, duduknya di sebelah kiri, kapan beli tiketnya, apakah dia go show atau melalui dengan aplikasi, kapan dia beli tiketnya kapan, menggunakan apa, dan seterusnya. Nah kita bisa lihat di sini. Ini sangat powerful. Ini menjadi salah satu kebanggaan biaya cukai Indonesia. Karena menjadi rujukan di beberapa negara di dunia. Khususnya terkait pengawasan passenger untuk pesawat udara. Kemudian ada kesatuan khusus, custom tactical unit. Nah ini biasanya diturunkan dalam kondisi tertentu. Nah ini lintas kantor ya. Jadi kesatuan itu dibentuk sama dirjen, dia bisa lintas kanwil. Jadi tidak setiap kanwil atau kantor pelayanan punya CTU, tapi adalah lingkupnya nasional. Ini CTU. Ini adalah gambaran terkait penyelundupan narkoba ya. Kita lihat, ini paling tinggi ada di cengkareng. Kemudian kalau dari paling tinggi adalah metamin. Kalau dari sisi kalsus, itu cengkareng. Melalui udara. Tapi kalau dari sisi jumlah, kuantiti, itu sekarang ada laut. Melalui laut. Mohon izin, Bang, untuk satu menit terakhir, Bang. Ini adalah border ya. Ini unik nih, border untuk timur-timurnya. Yang klub ya, ada di tengah-tengah Provinsi Indonesia, Tenggara Timur. Ini ada beberapa referensi yang rekan-rekan bisa baca ya. Ada border management dari World Bank, ada coordinated border management dari WCO, site framework dari WCO, smart border dari WCO, border security. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih, Bang Teddy. Sebenarnya masih menarik nih, Bang, ya, untuk dilanjutkan lagi. Nanti kalau ada tambahan waktu, mungkin bisa kita tambahkan lagi. Baik, saya menyimak di grup chat, belum ada yang menyampaikan pertanyaan ya. Untuk teman-teman yang memang mau bertanya, silakan saja langsung menggunakan fitur chat yang kami sediakan, atau nanti silakan langsung bilang untuk raise hand ya, supaya bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaan langsung. Izin saya langsung ke pembicaraan kedua dulu, Bang, ya. Ya, lanjut. Untuk sesi Q&A, nanti setelah pembicaraan kedua, bisa disampaikan secara langsung, kalau teman-teman memang mau menyampaikan langsung. Baik, ini menarik juga ya, tentang pelayanan dan pengawasan, kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas juga. Kurang lebih untuk border management, tantangannya juga ke arah itu, Bang, ya. Siap. Yang kedua, ini juga tidak asli, bukan kaleng-kaleng. Jadi, beliau ini salah satu achievement, atau yang sudah pernah beliau dapatkan juga, ada workshop dari United Nations Office on Drugs and Crime, on cooperation with Jakarta Center for Law Enforcement, cooperation, interpol, security, documentation, dokumen examination training, kemudian detection of fraudulent, jadi menarik juga. Kalau tadi kita berbicara tentang custom, setelah ini kita akan berbicara ya, kira-kira border itu, border control di negara-negara lain itu seperti apa sih? Langsung saja, waktu dan tepat, kami persilakan kepada Kak Galuh. Sekarang, Kak. Terima kasih atas waktunya. 25 menit ya? Oke, saya coba ini ya, coba percepat aja ya presentasinya ya. Oke, baik. Jadi itu membicarakan immigration dan border control di UK saat ini itu tidak akan bisa dilepaskan dari konteks Brexit ya, karena telah ada dan akan ada lagi perubahan yang sangat signifikan terhadap policy di bidang imigrasi dan border di UK di bawah Brexit ini. Nah, UK sendiri itu telah resmi meninggalkan Uni Eropa tanggal 31 Januari 2020, 7 bulan yang lalu berarti. Nah, tepatnya itu setelah kemenangan Partai Konservatif di pemilu UK. Dan tahun ini adalah tahun transisi, transition period, di mana persiapan mengenai regulasi, infrastruktur, dan segala macam itu harus dirampungkan. termasuk negosiasinya mengenai hubungan ke depan antara UK dan Uni Eropa. Jadi ini agak masa-masa genting sekarang di sini ya. Batas waktunya itu 1 tahun, 11 bulan sebenarnya, yaitu 31 Desember 2020 ini. 4 bulan lagi. Nah, hal ini mengartikan bahwa UK akan pasti keluar, sehingga Brexit ini bisa berujung pada deal atau no deal gitu. Di mana keputusan ini akan sangat menentukan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, terutama UK. Apalagi kalau benar-benar ujungnya itu adalah no deal yang terjadi. Nah, pembahasan saya kali ini mungkin tidak terlalu dalam, kemudian sifatnya banyak merekap sebenarnya, memberikan konteks, dan mengupdate perkembangan terbaru terkait immigration dan border control di bawah Brexit. Karena sejatinya Brexit ini sangat kompleks dan problematis, multilayer dan juga multidimensional gitu. Sebagai pembuka, saya membahas terlebih dahulu ya mengenai integrasi-integrasi yang terdapat di benua Eropa dan kaitannya dengan posisi UK, termasuk secara territorial. Baik, Eropa sendiri itu terdiri dari 51 negara. Kalau yang hanya berada di wilayah Eropa itu 4-4, cuma ada yang wilayahnya itu setengah-setengah ya. Ada yang sebagian di Eropa dan sebagian juga di Asia, seperti Rusia misalkan. Tapi saya masukin saja di sini, bahwa Eropa terdiri dari 51 negara. Nah, yang tergabung di Uni Eropa itu ada 27 negara, 28 sebelumnya. Sedangkan yang berada dalam single jurisdiction Schengen, atau Schengen Area, itu terdiri dari 26 negara. yang menggunakan single currency euro, itu ada 19 negara. Kemudian mengenai United Kingdom-nya sendiri. Nah, secara territorial, United Kingdom ini terdiri dari 4 negara, yaitu England, Wales, Scotland, dan Northern Ireland. Tiga di antaranya berada di mainland, atau kita sebut dengan Great Britain. Ini seperti teman-teman lihat, ini adalah Great Britain, dan ini adalah Northern Ireland. Nah, satu country, yaitu Northern Ireland, itu berada di pulau yang berbeda, yaitu di, yang berbatasan darat dengan Republic of Ireland, seperti teman-teman lihat di sini. Jadi, apa, itu penting, ini penting diketahui, karena ini juga akan sangat, apa, supaya teman-teman bisa follow up pembahasan selanjutnya sih. Baik, fakta yang ingin saya garis bawahi adalah, satu, currency UK itu adalah Poundstirling, bukan Euro, UK itu tidak berada di Schengen area, begitu juga dengan Republic of Ireland, jadi Irlandia, Republic of Ireland itu, dan UK itu tidak berada di Schengen area. UK dulu bagian dari EU, Republic of Ireland-nya masih, dan sebentar lagi UK akan keluar dari European Union Customs Union, atau yang disebut dengan single market. Sebentar lagi akan keluar, yaitu tanggal 1 Januari 2021. Nah, Northern Ireland ini satu-satunya wilayah UK yang berbatasan darat dengan Republic of Ireland. Baik. Nah, apa sih dampak Brexit terhadap imigrasi dan perbatasan? Yang pertama itu yang jelas adalah, berakhirnya free movement. jadi semua warga negara EU citizen itu harus memiliki izin tinggal ke imigrasi untuk dapat tinggal dan bekerja di UK. Dengan kata lain itu bordernya itu menjadi aktif gitu. Untuk EU citizen itu bordernya menjadi aktif. Yang sebelumnya, meskipun mereka bukan Schengen gitu ya, tapi EU sendiri itu punya free movement gitu. Jadi Schengen itu buat negara di luar dari EU sebenarnya. Yang kedua adalah dampak lainnya karena mereka keluar dari Uni Eropa, UK, maka mereka juga harus keluar dari single market atau European Union Custom Union. Dan ini akan ada perubahan, treatment terhadap barang yang keluar dan masuk ke UK. Dan bagaimana treatmentnya ini sangat tergantung dengan negosiasi yang sedang berlangsung, yang saya bilang tadi bagian dari deal or no dealnya Brexit tadi. Apakah akan dilakukan tarif, atau akan ada full check, atau seperti apa. Jadi ini saat ini saat dimana negosiasinya masih berjalan. Baik. Saya akan ulas sedikit mengenai perjalanan Brexit ya. Brexit sendiri itu di-vote pada tahun 2016 pada pemerintahannya Perdana Menteri James Cameron dan di-resmikan tahun 2020 pada pemerintahannya Perdana Menteri Boris Johnson. Berarti 4 tahun ya prosesnya. Nah, ini pun perjalanannya sangat perliku-liku gitu. Akhirnya resmi juga keluar, namun sampai hari ini pun negosiasinya bisa dikatakan itu masih alot dan ada deadlock gitu loh. Ada hal-hal yang masih belum bisa di- perjanjian itu belum bisa disepakati ke dua belah pihak, baik itu dari UK ataupun maupun dari pihak Uni Eropa. Karena kalau tidak, karena kalau no deal itu semuanya akan berbentuk hard border gitu, full check semuanya. Dan itu yang coba dihindarkan dengan tetap melakukan, menjalankan proses negosiasi. Karena ini sangat berpengaruh pada hubungan masa depan antara UK dan Uni Eropa. Nah, dua pertanyaan ya yang muncul setelah Brexit. Oke. Nah, selain banyak hal tadi yang dinegosiasikan tuh, permasalahan terbesar dari Brexit adalah mengenai perbatasan darat yang saya sampaikan tadi antara Northern Ireland dan Republic of Ireland gitu. Jadi dua, kalau Northern Ireland itu bagian dari sovereign state-nya UK dan Republic of Ireland itu merupakan negara sovereign state-nya sendiri. Dan mereka tuh share land territory gitu kan. Dan Brexit ini permasalahannya paling besar tuh di situ. Bagaimana masalahnya? Kita ambah setelah ini. Oke. Ketika kita, ketika Brexit itu resmi, kemudian semua orang pasti akan bertanya ya, kayak yang, bagaimana dengan perbatasan darat ini gitu. Dimana letak border kontrolnya, kemudian bagaimana managenya. Karena sudah cukup lama itu bordernya open gitu kan. Nah, secara reflect mungkin kita bisa berpikir ya, bahwa karena garis teritorialnya jelas, maka kita akan berpikir, wah berarti tinggal dibangun pagar ataupun wall gitu ya, tinggal dikasih pos atau kantor untuk custom dan integrasi untuk kemeriksaan. Cuma pada kenyataannya ini tuh tidak dapat dilakukan gitu. Kenapa tidak dapat dilakukan? Karena membangun hard border seperti ini di Northern Ireland itu dapat memicu konflik lama yang susah payah sudah dipadamkan gitu di wilayah ini. Jadi, Northern Ireland ini memiliki sejarah panjang konflik gitu. Antara kelompok unionis yang menginginkan Northern Ireland bersatu dengan UK dan nasionalis yang menginginkan Northern Ireland itu bersatu dengan Republic of Ireland. Puncak konflik ini berada dalam era kekerasan yang disebut dengan The Troubles. Film dengan latar belakang The Troubles ini cukup banyak kalau teman-teman mau mencari. Yang memakan tuh korban jiwanya cukup banyak, yaitu 3.500 orang, terus puluhan ribu korban luka, dan setelah 30 tahun penuh dengan konflik dan kekerasan, akhirnya tuh bisa direalisasikan perjanjian damai yang digagas tuh lumayan lama, kayaknya yang gagasnya tuh sekitar berapa tahun gitu. Dan kemudian perbedaan-perbedaan tersebut dibawa ke politik parlementer. Jadi diselesaikan di arena politik parlementer. Nah, karena konflik ini bersifat etnonasionalis, gitu ya, dan berkaitan dengan sense of identity, jadi di mana sebagian dari masyarakat Northern Ireland tuh merasa identitinya as a British, sebagian lagi as an Irish gitu, maka pembangunan hard border itu akan memunculkan kembali sense of identity mereka. Dan ini pasti akan meng-undermine atau mengikis perjanjian damai yang udah disepakati, gitu. Nah, sehingga open border ini adalah sebenarnya kunci utama dari perdamaian di sini. Mengingat kos politik yang terlalu tinggi ya, jadi kos politiknya ini nggak mungkin gitu, ditanggung oleh semua orang, sehingga mereka memilih untuk menghindari gitu, untuk membuat hard border di land border ini. Nah, kemudian, karena sudah berpisah, tetap harus ada border, karena poinnya itu adalah mereka taking back their control terhadap border. Berarti di mana bordernya gitu? Di mana berarti bordernya kalau bukan di territorial age gitu, di perbatasan darat tersebut. kemudian, solusi yang diberikan itu kemudian adalah perbatasannya diputuskan untuk dipindah ke laut Irish Sea ini. Jadi, tepatnya di sini, teman-teman lihat, jadi akan perbatasannya dipindah ke laut. Nah, apakah ini menghindarkan potensi konflik etnonasionalis tadi? iya, tapi apakah ini memunculkan masalah baru? Jelas, ini ada muncul masalah baru di sini. Karena bordernya terbuka, perbatasan dari terbuka, pergerakan barang kini yang menjadi masalah di sini. Karena Northern Ireland bagian dari UK, sedangkan Republic of Ireland masih berada di single market gitu, EU Customs Union. Dan masing-masing akan memiliki sistem dan regulasi yang berbeda. untuk waktu 10 menit lagi ya. Oke, ini masih panjang ya, sebenarnya ceritanya, tapi saya cut aja. Jadi, EU memberikan tawaran yang disebut dengan backstop, yaitu Northern Ireland tetap berada di Customs Union, UK yang lain tetap keluar. Tapi ini nggak disetuju oleh UK, karena ini melemahkan posisi UK di Northern Ireland secara politik terutama. Nah, singkat cerita, ini mungkin lain hal ya, lain apa ya, lain waktu aja kita bahas lagi. singkat cerita, Perdana Menteri Boris Johnson memiliki tawaran lain dengan tetap mempertimbangkan atau beberapa hal yang dia tidak mau menurut yang kedua, perbatasan tetap dipindah ke Laut Irish sesuai rencana. Northern Ireland tetap harus keluar dari EU bersama-sama dengan wilayah UK yang lain. Dan kemudian ini adalah bentuk dari tawaran dari Perdana Menteri Boris Johnson. Jadi barang yang dikirim dari Great Britain, yang pulau yang besar ini, yang dikirimkan ke wilayah Northern Ireland, itu dikenakan pajak terlebih dahulu. Apabila barang dikonsumsi di wilayah Northern Ireland, maka pajak dikembalikan. Apabila barang itu menuju ke Republic of Ireland, maka pajak tidak dikembalikan. Dan ini sebenarnya menarik, karena saya ingin melihat juga pandangan dari teman-teman cukai mengenai potensi smuggling atau permasalahan apa yang bisa muncul di sini. Nah, kemudian ada saran yang sangat konstruktif dari Dr. Katie Hayward, dosen saya di sini. Yang pertama itu dia bilang bahwa ini hanya akan berhasil apabila ada penggunaan teknologi yang di dalam sebuah persiapan yang sangat natang dan detail. Memang diskusi mengenai teknologi, border teknologi ini kental sekali ya di sini. Skema-skema yang di rencana-rencana sebenarnya, rencana-rencana yang diangkat itu bagaimana membuat sebuah pemeriksaan yang full check sebenarnya tapi kemudian tidak tapi seamless, lancar gitu, dan tidak dirasakan. Dan itu saat ini hanya bisa mereka sandarkan ke teknologi. Dan mereka juga menjadikan Singapura itu sebagai sistem single windows border program yang itu sebagai referensi. Yang kedua itu harus ada kerjasama yang benar-benar baik antara negara-negara terkait dalam berbagai aspek. Misalkan dalam law enforcement gitu. Dan yang ketiga, pemerintah harus bermitra dengan sangat baik juga dengan industri-industri. Jadi garis besarnya adalah Brexit ini menyaratkan adanya perbatasan. Dan dalam konteks Northern Ireland tadi, di mana letak perbatasannya dan bagaimana perbatasan itu beroperasi, itu memiliki konsekuensi yang sangat serius. Apabila tidak tepat gitu dalam menyikapi dan manajemennya, bisa akan memicu konflik dan menimbulkan gangguan stabilitas. Nah, bagaimana dengan pergurakan orang? Bagaimana Brexit ini berdampak pada kontrol pergerakan warga negara Uni Eropa yang ingin memasuki ataupun yang berada dalam teori UK? Ini tidak berpengaruh sama kita, terlalu berpengaruh sama kita ya karena ini buat warga negara Uni Eropa regulasi kita masih sama. Jadi ada empat pengaturan terkait hal ini yaitu EU Settlement Scheme, Electronic Travel Authorization, Live to Enter, dan UK Point-Based Immigration System. Nah, untuk EU Settlement Scheme ini diperuntukkan bagi warga negara EU yang sudah berada di UK dan sudah tinggal lama di sini ataupun orang yang berada di UK itu sebelum tanggal 1 Januari 2021. Mereka dipersilakan untuk mendaftar dan akan mendapatkan status settle atau pre-settle. Kalau di Indonesia itu mirip itas dan itap ya. Nah, mereka bisa langsung mendapatkannya dan nolah status ini mereka bisa mengakses public funds, kerja, dan sekolah. Ini sudah berjalan tahun kemarin pendaftarannya dan sudah sekitar 3,4 juta orang mendapatkan status maksudnya. Nah, sedangkan bagi yang berencana masuk setelah pada 1 Januari berencana masuk, mereka akan menjadi subjek dari Point-Based Immigration System. Mereka akan menjadi subjek dari Point-Based Immigration System. Nah, bedanya kalau bedanya dulu kan mereka flip open ya bisa keluar masuk kalau sekarang mereka harus punya izin kemigrasian dan ini adalah izin kemigrasiannya dan model yang digunakan adalah Point-Based yang itu juga digunakan oleh banyak negara. Dengan sedikit dengan berbagai perbedaan tapi secara umum sama prinsipnya. Jadi harus ada poin-poin yang mereka penuhi. Nah, dan prosesnya pun berbeda dengan kita kalau kita kan harus ke VFS Global dan kemudian kita harus tetap ada vignette yang ditempel kalau mereka enggak mereka online dan digital. Dan diinformasikan juga di dalam sistem terbaru ini mereka akan menggunakan teknologi terbaru dan menggunakan sistem yang disebut dengan end-to-end operation dan maksimalkan penggunaan data dan ini rencananya masih tahun depan. Nah, sedangkan bagi hal yang tambahan lagi yaitu akan ada juga mereka akan menginstall ini ya Electronic Travel Authorization itu bagi yang ingin transit dan kemudian juga lift-to-enter ini bagi warga negara Uni Eropa yang ingin dalam kunjungan gitu dalam visa kunjungan seperti itu yang itu bisa mereka apply di bandara. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya nih ya ngelihatnya itu jadi ini gambaran yang tepat gitu karakter dari immigration and border control ke depan ini bisa dilihat dari statementnya ini yaitu sistem keimigrasi yang terbaru ini yang ke depan ini itu memaksimalkan penggunaan teknologi dan proses operasional yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan politik, ekonomi, dan sosial. Sistem ini juga akan diselenggarakan secara bertahap agar memiliki kesiapan dan dapat menyediakan ruang gitu ya untuk masukkan adaptasi dan terbaikan. Itu adalah karakter sistem mereka ke depannya gitu. Nah, berdasarkan pengamatan saya kemudian ini PR-nya masih sangat panjang untuk dapat merapikan semua hal ini di tengah deadline yang sudah semakin dekat dan pemerintah UK juga tampaknya akan banyak menyandarkan solusi permasalahan mereka kepada teknologi. Jadi, semakin kompleks masalah yang mereka dihadapi itu akan semakin canggih juga tanpa pakai teknologi yang akan mereka aplikasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Sangat in time. Sorry, on time. Oke. Saya hold dulu pertanyaannya. Sudah ada satu yang masuk. saya bacakan dari Hoirul Umam. Izin bertanya, saya tertarik dengan sistem PRM yang ada di Bia Cukai. Sejak kapan sistem PRM mulai diterapkan di Bia Cukai dan seberapa efektif sistem tersebut dalam upaya pencegahan pelanggaran kepabianan. Ini berarti ke Bang Teddy. Silahkan Bang. Terima kasih. Pak Umam ya. PRM itu PRM ini ada integrasi antara PAU dan PNR GOV. PAU itu Passenger Analysis Unit. Itu adalah buatan B Cukai. Kantor dulu yang terutama punya bandara-bandara besar, bandara internasional sama PNR GOV. PNR GOV ini adalah panduannya dari WCO. Passenger ini apa ya Buka saya itu tentang penyediaan data passenger untuk instansi pemerintah. Kemudian dari PAU PNR GOV itu digabungkan menjadi PRM. Passenger Risk Management. PRM ini secara officially itu dikeluarkan tahun 2014. Kalau nggak salah PMK-nya PMK 166 itu mengatur tentang pengawasan penumpang yang beresiko tinggi. Pertanyaannya seberapa efektif sangat efektif. Di samping efektif dan efisien PRM itu adalah smart. Kenapa smart? Karena itu adalah gabungan data dari airline operator maskapai, kedua adalah Dukcapil, ketiga adalah imigrasi, keempat adalah PPATK, kemudian Becukes sendiri. Termasuk airline ini datanya juga menyambung dari data dari e-commerce yang menyediakan jasa pertiketan. Jadi kalau misalkan nanti saya pergi ke luar negeri kapan beli tiket itu tahu. Kemudian duduknya saya sebelah sama siapa juga tahu. Teman-teman juga nanti kalau kalau kita mau ngecek yang bersangkutan selingkuh atau enggak kapan beli tiketnya kemudian nginepnya di mana itu juga tahu. Itu sangat-sangat efektif. Tapi penggunaannya juga user-nya juga sangat selektif untuk user-user yang terdaftar saja. Enggak semuanya karena ini tentang kreasian data ya. Jadi sangat-sangat terbatas penggunaannya. Khusus untuk high-risk passenger saja yang menjadi targeted dan profiling untuk Becukes secara kesuluruhan. Pernahkali itu ya. Jadi secara resminya tahun 2014 Mas. Baik. Sudah terjawab. Berikutnya ini untuk Bang Teddy juga Bang. Izin dari Erza Mendrova bagaimana bentuk pengawasan Beacukai di PLBN karena ada perbatasan tradisional. Ya. Untuk yang PLBN prinsipnya pengawasan itu adalah se-efektif mungkin. Ya. Tapi juga memperhatikan sosial budaya dan ekonomi atau sederhananya adalah kearifan lokal. Kadang-kadang setiap daerah itu pengawasan akan beda. Kantor Becukai Aceh dengan Kantor Becukai Antikol akan beda. Untuk khusus untuk PLBN juga karakternya akan beda-beda. PLBN Antikong sama PLBN yang di Atambua itu akan beda. Kalau Atambua kebanyakan barang Indonesia yang keluar ke Timur-Timur tapi kalau yang di Antikong itu adalah barangnya masuk. Impor. Jadi barang dari Malaysia masuk ke Indonesia. Pola pengawasannya juga akan beda-beda. Sangat tergantung karakteristik daerah masing-masing. Intinya adalah Becukai akan memanfaatkan targeted profiling mengedepankan manajemen risiko. Yang kedua adalah berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan itu ada X-ray kemudian apa namanya ada pertukaran informasi antar custom custom to custom dan seterusnya. upaya-upaya yang dilakukan Becukai akan khusus untuk kantor-kantor yang PLBN yang mungkin jauh dari teknologi biasanya kita akan melakukan koordinasi integrasi dan sinergi untuk para stakeholder. Demikian. Baik. Saya fokus ke pertanyaan untuk Bang Teddy dulu Bang ya. Berikutnya dari Felix apa saja kendala yang dihadapi importer dan eksporter dalam melaksanakan registrasi kepabeanan dengan sistem INSW dan apa yang mempengaruhi peringkat logistik performance indeks agar peringkat Indonesia lebih baik. Ada dua pertanyaan Bang silahkan. Yang paling kesulitan untuk yang registri kepabeanan itu biasanya data laporan keuangan biasanya kita audit ada audit di laporan keuangan karena masing-masing nanti profil perusahaan itu ada profilnya ada skor registrasinya semakin registrasinya semakin bagus nanti dia akan profilnya juga semakin bagus artinya semakin hijau jadi ketika ada ekspor impor itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik semakin jelek selalu komponen-komponen penilainya macam-macam mulai dari apa namanya existing perusahaannya ada apa enggak bisnis prosesnya seperti apa penanggung jawabnya ada apa enggak kemudian company profilnya dan seterusnya itu ada di aturannya secara khusus mengatur terkait apa namanya registrasi kepabianan kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tadi ya pertanyaan yang kedua logistik ah logistik logistik performance index yang itu parameternya salah satunya terkait tentang kepabianan kepabianan menggambarkan komunitas disitu ada infrastruktur ada ketepatan waktu pelayanan kemudian ada juga tentang tracking dan tracing ya itu salah satunya menggambarkan kinerja B2K tapi LP ini tidak serta-merta karena disitu ada KL-KL yang terkait tentang kinerja logistik berhubungan dengan perhubungan kemudian operator atau operator bandara operator pelabuhan kemudian disitu ada jasa pengangkut kemudian disitu juga ada perizinan dari kementerian dan lembaga jadi disitu sebenarnya harusnya dibutuhkan LP ini harus sinergi antar masing-masing stakeholder kalau untuk menguji proses bisnis B2K itu kita punya waktu ekspor itu misalkan untuk pemeriksaan ekspor kalau dilakukan pemeriksaan fisik sekian jam sisanya kalau sudah keluar sekian jam keluar dari B2K kalau dia tidak dilayani sama jasa pengangkut juga terhambat juga jadi sebenarnya harusnya sinergi ini adalah koordinasi integrasi dan sinergi para stakeholder di border demikian baik sebelum ke pertanyaan yang ini sepertinya saya ingin mengundang langsung ya sebelumnya ada dua pertanyaan lagi bang mohon dijawab bisa digabungkan bagaimana hal preventif yang dilakukan untuk penyelundupan narkoba melalui bandara bagaimana cara konsep smart border berdasarkan WCO dan sekaligus ini untuk ofisernya bagaimana pengembangan SDM khusus untuk yang bandara pertama kita adalah pre-clearance jadi sebelum pesawat tiba ke daerah Papian biasanya kita akan melakukan analisa dulu targeting dan profiling ada informasi nggak yang kita diterima dari custom to custom ada laporan nggak dari masyarakat kita kumpulkan informasi dulu jadi sebelum pesawat tiba pun kita sudah melakukan assessment data dari mana dari PRM tadi kemudian dari informasi bisa dari masyarakat bisa dari custom to custom dan seterusnya kita uji dulu ada nggak target kita profilingnya gimana yang bersangkutan kita manfaatkan tools-tools dan instrumen yang ada terkait pengawasan untuk yang narkotika narkotika ini dari sisi kasus memang paling banyak dari bandara udara tapi kalau dari sisi jumlah itu adalah melalui laut nah tantangan terberatnya adalah pemasukan narkoba itu justru sekarang trendnya adalah atau modusnya itu melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional bukan pelabuhan resmi kayak yang dikelola sama pelindo sama pemerintah daerah tapi adalah tangkahan-tangkahan tradisional itu yang disitu ya gak ada petugas becukai itu yang tantangan tersendiri akhirnya adalah konsep atau strategi pengawasannya melalui patroli laut patroli laut itu biasanya kita ada patroli mandiri ada patroli laut terpadu terpadu biasanya gabungan antara kantor wilayah atau patroli khusus misalkan apa namanya kerjasama dengan bakamlah dan seterusnya itulah jadi tantangan terberat adalah ketika pengawasan di apa namanya pelabuhan-pelabuhan tradisional untuk SDM bang untuk SDM kita ada pengembangan ada diklat ada diklat khusus ada intelijen taktis ada intelijen analis kemudian juga patroli juga ada ada diklatnya kita ada punya pustiklat khusus untuk pengembangan dan pendidikan termasuk pelatihan para pegawai yang di unit-unit pengawasan masing-masing kompetensi kita akan dilakukan penilaian mulai dari penindakannya mulai dari intelijennya mulai dari penyidikan dan seterusnya siklus pengawasan kita apa namanya betul-betul ditekankan ya intelijen penindakan kemudian penyidikan ada pengembangan SDM terkait pengawasan demikian baik berikutnya saya mohon izin untuk bergabung melalui pertanyaan langsung ya Bapak Budi Yuda Kusuma mohon izin Pak bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung karena ini terkait kerjasama ya antara imigrasi dan beacukai jadi bisa kepada kedua pembicara bisa di unmute mungkin selamat pagi Pak selamat pagi pagi Pak izin bergabung Pak nama saya Budi saya dari Badan Kalian DPR RI saya mendapat undangan dari Pak Yanos kebetulan di DPR RI itu sedang disusun RU keimigrasian Pak jujur karena kami dari perancang undang-undang secara teknis juga tidak mengetahui apa selok-belok pekerjaan secara teknis Bapak Ibu mohon izin kalau pertanyaannya masih sangat dangkal begitu jadi jadi memang ada usulan dari beberapa pakar untuk dirjen imigrasi ini dikembangkan menjadi sebuah institusi yang lebih komprehensif gitu ya Pak karena di Indonesia itu kita kan masih terbagi-bagi antara orang dengan barang dan juga dengan kesehatan maupun dengan karantina walaupun tentunya ini karena masing-masing lembaga itu sudah terbentuk secara established akan sulit untuk kita gabungkan tapi kedepannya kan kita menghadapi tantangan dimana kesemuanya itu adalah pekerjaan yang simultan gitu Pak jadi dari usulan Bapak apalagi tadi mendapatkan masukan bagaimana di Eropa itu ada hard border dan sebagainya itu sistem yang seperti apa yang sebaiknya kita bangun sehingga masing-masing institusi ini tidak terkendala dalam menghadapi entah kejahatan internasional ataupun penyelundupan dan sebagainya gitu Pak sebab ada usulan agar ini dikebangkan menjadi lembaga tersendiri padahal kan dirjen imigrasi berada di bawah kumham itu juga akan menjadi persoalan dan juga ada kebutuhan untuk pengembangan SDM Pak selama ini kan SDM imigrasi lewat politeknik imigrasi akan tapi kedepannya ada usulan dari pakar bahwa supaya ini dikembangkan menjadi semacam universitas begitu Pak karena nanti ilmu yang akan disampaikan itu bukan hanya seputar imigrasi tapi juga tentang hukum entah itu pidana atau perdata seperti itu mungkin itu dulu dari saya Pak terima kasih ibu moderator atas kesempatannya baik silahkan pertanyaan buat siapa Pak Milah ini imigrasi apa ini kayaknya dua-duanya kena Bang mungkin ada dari pembicara keempat pembicara deh saya lembar menarik ini isu sudah cukup lama penguatan secara kelembagaan kalau berkaca dari apa namanya rebranding border di luar negeri misalkan di Australia mungkin teman-teman yang dari imigrasi bisa menambah dari CBP apa namanya Australian borders menjadi di IBP kalau tidak salah di Australia menjadi di IBP kemudian di Amerika menjadi masuk ke tusi-nya tentang becuka itu masuk ke homeland kalau tidak salah mungkin kementerian dalam negerinya di Indonesia sendiri saya kira butuh waktu memang tentu dari para ahli para praktisi termasuk juga akademisi ini juga sangat-sangat dibutuhkan tentang penguatan border ini saya kira kalau untuk di IBP sendiri memang belum ada pembahasan secara khususnya paling tidak mungkin saya enggak tahu mungkin karena saking jauhnya di Aceh enggak tahu perkembangan terakhirnya tentang penguatan border ini kalau secara semangat semangat sangat bagus penguatan border ini penyatuan entah itu namanya badan apa yang di bawah presiden langsung terkait penguatan border ini saya kira itu ya dari Baik berikutnya mungkin dari tiga pembicara mungkin ada yang mau menambahkan saya tambahkan sedikit aja ya boleh ya jadi itu kalau dalam kesisteman dan kelembagaan kalau saya jelas enggak kompeten untuk membahas di situ ya cuman maksud saya kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Brexit itu itu adalah bagaimana kemudian sebuah keputusan dibuat yang sangat besar dan kemudian itu juga akan disertai oleh konsekuensi yang besar yang mau saya tadi seperti yang disampaikan dari Pak Budi tadi bahwa kita coba bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain nah itu kalau menurut saya enggak ada yang mustahil artinya walaupun Brexit sendiri itu banyak PR cuman maksudnya kalau kita mau mengikuti langkah dalam konteks berubah bergeser ataupun keluar dari zona yang sekarang dan memasuki zona yang berbeda itu kita cukup bisa sebenarnya mempelajari bagaimana gerakan mereka dari waktu ke waktu dari 2016 sampai 2020 ini dari sana kita bisa belajar ada hal-hal yang bisa kita hindarkan misalkan yang karena mereka sudah mencontohkan itu walaupun konteksnya masih berbeda ya tapi selalu ada pelajaran yang bisa diambil jadi menurut saya tidak mustahil apapun yang coba direalisasikan itu sama sekali tidak mustahil karena Brexit ini itu tidak ada seseorang pun yang menduga dan semua orang itu sangat kalau bisa dibilang itu diperbahannya sangat besar tapi sampai sekarang pun coba tetap di-maintain prosesnya dan ini energinya sangat besar menurut saya tapi untuk sebuah cinta-cinta tidak ada masalah tampaknya jadi prinsip-prinsipnya itu saja yang harus diingat menurut saya terima kasih terima kasih Kak Galuk mungkin Pak Yanos ada tambahan iya terima kasih atas kesempatannya selamat datang Pak Budi terima kasih sudah mau bergabungan kami di sini terima kasih Pak terkait pertanyaan Pak Budi yang sangat mendalam jadi kebetulan nanti saya akan membahas tentang ICA Singapura di situ memang institusi imigrasi dan Beacukai versi Singapura disatukan dalam satu badan yaitu ICA Immigration and Checkpoint Authority itu mereka bergabung sejak tahun 2003 nah untuk konteks di Indonesia sendiri sebenarnya dari Bapak Dirjen Imigrasi yang terdahulu Bapak Rony Sompi telah melakukan berbagai pertemuan dengan Direkturat Beacukai Bapak Dirjen Beacukai waktu itu untuk integrasi dalam bidang kesisteman terlebih dahulu ya Pak Teddy kalau nggak salah ya jadi memang keterkaitan imigrasi dengan Beacukai itu sangat erat sehingga sebagai contoh Australia sudah mulai menyatukan kedua institusi ini kemudian di Amerika di ICE mungkin pernah mendengar juga Immigration and Customs Enforcement kemudian di Singapura juga sudah mulai di ICA jadi dari pimpinan kami di Direkturat Jendim Imigrasi pernah membahas secara detail untuk penyatuan di sistem karena kami lihat memang sistem dari Beacukai sudah sangat sangat lengkap dan memadai untuk penguatan di bidang perbatasan di border jadi alangkah baiknya kalau memang dari sistem imigrasi di Simkim kita Simkim kalau imigrasi punya sistem itu namanya Simkim kemudian dari pihak Beacukai punya sistem sendiri yang memang ada beberapa belasan aplikasi yang dalam in one puluhan aplikasi in one jadi kalau kita bicara tentang penguatan perbatasan ini tidak bisa dilepas dari sistem sebenarnya mungkin secara institusi kita berbeda Beacukai ada di Kementerian Keuangan Imigrasi ada di Kementerian Hukum dan HAM tapi secara fungsi di perbatasan hubungannya sangat erat jadi mungkin pembicaraan kedua Direktur Jenderal kami itu dari Beacukai dan Imigrasi bisa ditindak lanjuti secara nyata dalam bentuk integrasi sistem mungkin seperti itu ya Pak Teddy karena kalau kita bicara dengan penyatuan institusi itu ranahnya sudah bukan ranah kita di sini itu ranah Pak Presiden mungkin ya lebih jelas ke situ dan mungkin di DPR pun bisa membuat kajian-kajian terkait penyatuan institusi tapi kalau kita bicara tentang bernegara berbangsa keamanan negara keamanan Indonesia secara umum border ya mungkin kita harus agak sedikit menyingkirkan ego-ego sektoral kita sedikit dimulai dari kesistema mungkin dari saya itu mungkin Pak Teddy ada yang mau ditambahkan lagi silahkan baik terima kasih Pak Yanos Bang Ridwan mau ada tambahan oh iya sedikit menambahkan jawaban bagus sekali Pak Budi tadi pertanyaannya menarik saat ini kami saya dan satu orang dosen dan peneliti sedang mengkaji yang namanya integrasi imigrasi dan biar cukai di Indonesia judulnya Towards Integration of Immigration and Customs Agency di Indonesia saya pakai pendekatan IBM integrated IBM integrated border management ada tiga step nah mungkin ini kami sedang ini jurnal internasional kami sedang mengkajinya mungkin setelah terbit baru kami akan sampaikan ke Pak Budi apa step-step yang harus dilakukan pertama sampai menuju penyatuan kelembagaan sebelum sampai penyatuan kelembagaan itu apa dulu nah ini sudah dilakukan di beberapa negara Eropa model-model ini saya coba masukkan ke dalam konteks keimigrasian dan biar cukai atau di Indonesia tetapi tetap ada kesulitan-kesulitan saya menemukan beberapa kesulitan findings di dalam riset saya ini riset kami berdua ini bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantainya sangat luas dengan pulau-pulau yang banyak dengan land bordernya yang panjang berbeda dengan Eropa jadi ini novelty kebaruan yang akan kami tawarkan di dalam jurnal internasional tersebut itu sementara jadi sebelum sampai ke tahap penyatuan kelembagaan perlu ada di bawahnya dulu yaitu inter-service integration inter-service integration termasuk di dalamnya adalah kesisteman namanya tadi di dalam suatu sistem biar cukai namanya CISA 4.0 di dalamnya ada banyak namanya inter-operable sistem istilahnya teorinya inter-operable sistem inter-operable sistem itu ada semua itu dulu yang dilakukan oleh negara-negara Eropa integrated data system database mungkin itu dulu dari saya jawaban sementara terima kasih baik terima kasih sudah merangkum sepertinya jawaban dari keempat pembicara kita pada siang hari ini baik saya move ke pertanyaan berikutnya mengenai Brexit jadi ini untuk Kak Galuh ya izin bertanya apakah persoalan Brexit ini bisa disamakan keadaannya dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan adanya perbatasan dengan Malaysia Papua, New Guinea dan Timor Leste ini kayaknya pertanyaan tentang konkret dari Brexit sendiri Kak ya dan apa dampak terdekat yang terjadi dengan Indonesia kalau Brexit ini sudah harus beri baik silahkan Kak Galuh jadi Brexit ini sendiri kan rohnya itu sebenarnya berada di Eropa dan untuk masyarakat Eropa sebenarnya disitu gitu loh jadi sementara dari regulasi terkait dengan keimigrasiannya terutama ya itu saya lihat itu belum ada efek apapun ke kita gitu regulasi yang mereka siapkan ke kita itu memang integrate di point-based system tapi tidak banyak berubah gitu jadi di kita itu tetap sama bahwa kita tuh harus menjalankan screeningnya seperti apa lapisan-lapisan screeningnya itu tetap sama langkah-langkahnya seperti sama baik mau bekerja maupun sebagai student itu tetap sama yang sangat berubah drastis itu adalah bagi EU Citizen itu yang pertama yang kedua apakah ini kemudian bisa di apa ya apakah dijadikan model apakah ditarik pelajaran terhadap perbatasan kita kalau menurut saya sih segala sesuatu itu yang jelas harus disesuaikan dengan kondisi objektifnya jadi tidak bisa kita itu mengeneralisir gitu ya apa yang terjadi di sini dan kemudian bisa diterapkan langsung tapi kita itu sebenarnya banyak kali yang bisa kita ambil pelajarannya dan itu coba kita apa sesuaikan gitu mana yang bisa diterapkan dan mana yang enggak gitu jadi policy learning dan kemudian mempelajari bagaimana prosesnya yang saya lakukan di sini itu sangat penting sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang coba dilakukan itu kita punya basis knowledge yang cukup luas punya referensi yang cukup banyak jadi konteksnya hanya sebatas di situ gitu loh jadi tidak bisa perbatasan itu apapun ya perbatasan apapun dimanapun dan dalam era dan apa sih range waktu manapun itu bisa disamakan itu tidak bisa sama persis jadi menjadi referensi dan hal-hal tertentu tentunya sangat bisa ya jadi langsung saja ekspertis berikutnya kami mengundang Bang Yanus silakan terima kasih Mbak Bila saya baik dulu ini oke jadi untuk presentasi saya hari ini kita akan membahas tentang ICA Immigration and Checkpoints Authority Singapura untuk fokusnya hari ini lebih ke organisasi dan perbatasan jadi mungkin di sini tidak akan bahas secara detail karena di dalam setiap slide akan saya lampirkan tautan-tautan yang bisa untuk ditelah lebih lanjut untuk further information buat para peserta di sini oke jadi ICA itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Ministry of Home Affairs Singapura di dalam Kementerian tersebut terdapat beberapa institusi penegakan hukum seperti kepolisian kemudian ada Internal Security Department kemudian ada Kementerian Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan kemudian ada ICA kemudian ada Pemasyarakatan kalau di Indonesia kemudian ada BNN mungkin ya kalau di Indonesia ya untuk narkotik jadi ini sebagian dari Departemen di bawah Ministry of Home Affairs Singapura kemudian kita lanjutkan ke sejarah adanya ICA jadi sebelum ICA itu berdiri pada tanggal 1 April 1998 itu zaman-zamannya kita elektrisi monitor sebenarnya bergabunglah Singapura Immigration SI dengan National Registration Department jadi pencatatan sipil kalau di Indonesia ya bagian dari pencatatan sipil di Singapura bergabung dengan imigrasi Singapura membentuk Singapore Immigration and Registration atau SIR pada tahun 1998 kemudian berikutnya di tahun 2003 Singapore Immigration and Registration SIR bergabung lagi dengan pihak bea cukai bea cukai dari Singapura Custom and Access Department CED jadi SIR dan CED bergabung membentuk ICA Immigration and Checkpoint Authority jadi ICA itu merupakan gabungan dari imigrasi kalau di dalam konteks Indonesia imigrasi bea cukai dan pencatatan sipil tiga institusi di situ kemudian untuk visi misi dan values dari ICA jadi fungsi ICA di sini adalah untuk mengamankan perbatasan Singapura dari orang atau barang yang tidak diinginkan masuk melalui darat laut maupun udara kemudian mengadministrasi bagian mengadministrasi bidang keimigrasian dan pencatatan sipil seperti penerbitan paspor penerbitan ID cards bagi masyarakat Singapura dan immigration pass and permits kalau di Indonesia itu mungkin izin masuk dan izin tinggal bagi orang asing kemudian enforced laws and regulations relating to immigration and registration jadi penegakan hukum keimigrasian dan pencatatan sipil di bawah ini ada source link yang saya sertakan jadi rekan-rekan sekalian bisa untuk lebih menggali informasi lebih dalam melalui link yang saya berikan kemudian vision mission and values vision adalah secure border save Singapore jadi untuk mengamankan perbatasan agar Singapura menjadi negara yang aman kira-kira seperti itu jadi visinya jelas sangat jelas sekali secure border save Singapore kemudian misinya we secure our borders and uphold our laws on immigration and national registration jadi pengamanan perbatasan dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-urang di bidang keimigrasian dan pencatatan sipil values-nya integrity commitment and accountability kemudian ICA organizational chart jadi ICA itu dipimpin oleh seorang komisioner dibantu oleh tiga orang deputi atau wakil komisioner deputi bidang operasi transformasi dan kebijakan kemudian deputi bidang pengembangan kerjasama dan administrasi jadi di bawah deputi tersebut ada kotak hijau dan kotak orange mungkin agak sedikit kecil ya disitu kalau tidak terlihat silahkan nanti bisa dilihat di tautan yang ada di bawahnya jadi yang kotak hijau itu lebih ke bidang administratif task kemudian yang orange itu lebih ke bidang teknikal jadi yang orange itu ada director enforcement direktur untuk penegakan hukum yang di bawahnya ada commander terus commander itu membawahi lagi checkpoints atau kalau di Indonesia konteksnya tempat pemeriksaan imigrasi kemudian next kita lihat nah imigrasi Singapura ICA maksud saya ICA memiliki tiga jenis checkpoints darat laut dan udara untuk checkpoints di udara ada lima tempat bisa dilihat di sini airport logistics park of Singapore Changi Air Flight Center Changi Airport parcel post section dan seletar airport kalau kita lihat di sini memang ada fungsi logistics ini mungkin lebih ke di Indonesia biaya cukai sama dengan air flight center ini untuk barang airport ini bidang keimigrasianya orang kemudian ada parcel post section dan seletar airport kemudian untuk land checkpoints land checkpoints itu ada di tuas checkpoints woodlands checkpoints woodlands trend checkpoint checkpoints ini berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jembatan penyeberangan yang ada di selat Singapura jadi cuma ada tiga kebetulan Indonesia tidak memiliki perbatasan darat dengan Singapura kemudian untuk checkpoints C checkpoints itu ada 19 karena Singapura memang negara kalau bisa kita bilang sebagai negara hub untuk barang goods jadi mereka memiliki banyak sekali checkpoints ini nanti bisa dilihat di situs mereka kemudian Immigration Act Singapura memiliki undang-undang keimigrasian nanti sebentar saya share juga ya ini jadi undang-undang keimigrasian di Singapura mungkin bisa nanti bagi teman-teman rekan-rekan yang tertarik bidang hukum untuk membandingkan mungkin ya imigrasi Indonesia dengan imigrasi Singapura apa saja yang diatur di sana apa saja yang belum diatur di Indonesia atau saling melengkapi nantinya kita lihat misalnya di interpretation sama dengan di Indonesia disini ada penjelasan tentang istilah Advanced Passengers Information atau API dari Singapura sudah mengadopsi API di dalam undang-undang mereka API jadi kalau di Beacukai mungkin sudah ada API PNR sudah berlangsung cuma di imigrasi mungkin masih dalam proses menuju ke arah sana disini bisa kita lihat preliminary mungkin lebih ke penjelasan di awal kemudian ada entry and departure from Singapore kita lihat disini petugas imigrasi disini memiliki keunangan yang sama jadi memiliki keunangan untuk menolak orang asing yang masuk ke wilayahnya dengan berdasarkan security issues atau alasan-alasan seperti dua alasan ekonomi industrial social educational or other condition in Singapura jadi jelas disini dijelasan secara detail kemudian bisa kita lihat Singapore Visas for Non-Citizens disini bisa ada jadi visa sama seperti prinsip-prinsip visa di internasional bahwa seseorang yang memegang visa belum tentu diizinkan untuk masuk ke wilayah negara tersebut jadi tetap visa itu adalah sebagai bukti bahwa orang itu telah memiliki izin tapi belum untuk masuk ke dalam suatu wilayah kemudian power to mic inquiries nanti rekan-rekan bisa melihat di tautan yang saya berikan mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar kita lebih ke insight sebenarnya untuk biar lebih paham sedikit apa itu ICA dan apa itu apa hal-hal yang diatur dalam ICA ini contohnya examination of person by arriving by sea jadi rekan-rekan dari politeknik mungkin yang mempelajari bidang hukum bisa lebih mendalam mempelajari undang-undang di negara lain kemudian di sini power to arrest person di pihak ICA Singapura memiliki kewenangan seperti polisi jadi bisa melakukan penangkapan penangkapan kemudian bahkan di sini bisa mengajukan langsung ke pengadilan sebagai prosecutor immigration prosecutor kemudian interpretation ini kita lewatin saja nah ini yang tadi saya jelaskan authority of immigration officer to arrest and prosecute ternyata memang immigration officer di Singapura memiliki kewenangan untuk sampai mengajukan penuntutan ke pengadilan kalau di Indonesia masih kita serahkan ke kejaksaan kemudian nah di immigration officer to be armed di Singapura immigration officer shall be provided with such buttons ini tongkat persenjataan mungkin ya persenjataan amunisi dan kelengkapan lain izin Pak Yanos ya slide-nya bisa di ini Pak ya di scroll lagi Pak ini masih macet sepertinya oke sepertinya lima menit lagi oke lima menit lagi ini sudah selesai kita kembali ke sini nah untuk teknologi yang digunakan Electronic Refile Club di Indonesia kita sebut EDCard EDCard itu sudah dihapuskan di dalam peraturan kemikas Indonesia kalau Singapura masih ada dalam bentuk elektronik mereka sudah menyiapkan ini nih mobile app jadi sebelum datang ke Singapura pengunjung harus mengisi terlebih dahulu SG arrival card sebelum sebelum tiba di pemeriksaan kemigrasen di Singapura jadi ini seperti ini gambarannya kita pilih foreign visitors mungkinnya nanti disini kita pilih profile scan pasport manual dan lain-lain dan disini ini pengisian secara manual dan ini kalau kita mau scan pasport kita nah disini saya mau menjelaskan konsep clearance untuk di Singapura ke depan mungkin saya minta waktu 3 menit kita tonton sama-sama disini untuk insight sebagai gambaran saja Terima kasih. 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 T Spaß makanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tensi. Terima kasih. Terima kasih. Karena kan belum terbit visa berikutnya. Kita dikasih bridging visa. Baru setelah diterbitkan visa kerja saya, baru bridging visa tidak berlaku, otomatis. Secara masa berlaku mati, otomatis bridging visa. Kemudian berikutnya ini adalah tampilan visa online Australia. Jadi semua in person, semua individu, semua yang data-data kita masukin di sini. Kemudian di dalamnya juga ada proses wawancara secara digital, secara elektronik. Kemudian, ini contohnya. Bagaimana cara melakukan permohonan paspor Australia? Misalkan ada yang mau, ini untuk policy learning saja, untuk belajar bagaimana Australia menerbitkan paspor. Gampang. Pertama, tetap create account. Create account, login, kemudian fill the form, isi formulir. Kemudian masukkan data-data, upload semua data dokumen yang dibutuhkan, seperti SIM, akte lahir. Kemudian di VS, lembaga tadi, akan memverifikasi lagi. Proses permohonan paspor terbitnya selama 3 minggu. Di Australia ini 3 minggu. Kemudian, setelah jadi, paspor akan dikirim ke email, mohon maaf, bukan email, ke mail ya. Mail itu alamat rumah masing-masing, pakai Australian Post. Jadi, nggak perlu datang, nggak perlu apapun itu, ngapain, nggak perlu foto, nggak. Tapi di berkasnya ada foto nanti. Nah, foto itu akan direkognisi. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan permohonan paspor, mau apa, mau apply baru. Kalau hilang atau tercuri bagaimana. Di sini ada semua lengkap. Nah, ini harga paspor di Australia. Untuk paspor 10 tahun, masa berlaku 10 tahun, harganya 2.980.000. 390 dolar, Australia, sekitar, kali 10.000 sekarang. Terus paspor 5 tahun, 150 dolar, atau 1.500.000. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, ada bisa per pembuatan paspor, how long to get a passport. Bisa nggak? Cepat. Bisa. Ada aplikasinya, cepat. Nah, kenapa butuh cepat paspor tersebut? Itu ada syarat-syarat tertentu. Nanti apply, nanti lodge di situ. Masukin semua dokumen-dokumen kita dan alasan-alasan kita. Nah, ada juga paspor, permohonan paspor, proses permohonan paspor in person. Artinya kita tidak melalui aplikasi ya. Pertama, download. Unduh application form, atau unduh formulir permohonan. Kemudian isi. Kemudian siapkan dokumen. Nah, ini kirim dulu nih sebelum ini. Mohon maaf nih, satu nih. Ini kirim melalui post. Kita ngirim melalui post. Ada satu langkah yang terlewati. Jadi, kita ke kantor post, kirim semua dokumen kita. Melalui kantor post. Kirim di kantor post ke kantor paspor atau paspor office. DVS akan verifikasi. Proses tiga minggu. Baru kalau udah jadi, kirim ke rumah masing-masing. Nah, kantor imigrasi Australia, mohon maaf, kita sebut saja, ya kantor imigrasi ya. Katakanlah kantor imigrasi Australia yang menerbitkan paspor itu ada 1.600 seluruh Australia. Bahkan sampai sini nih, nggak tahu nih apa nih. Christmas Island kali ya. Nah, di sini. Jadi ada perwakilan-perwakilannya di sini. Ada 1.600 kantor imigrasi yang menerbitkan paspor di Australia. Di seluruh dunia, seluruh KBRI lebih dari 100 negara. Jadi, di mana-mana KBRI, KJRI, High Commission Australia ada di mana-mana bisa menerbitkan paspor. Nah, sekarang kita masuk ke Australian Border Force. Tadi udah, visa udah, paspor udah, sekarang kita border, perbatasan. Bagaimana Australia menjaga perbatasan dengan sangat ketat. Tahun 2000 hubungan Indonesia dengan Australia down sekali. Tahun 2014, sorry, tahun 2009-2010 down lagi. Nah, sekarang lagi bagus, tapi up and down. Ini adalah ABF, Australian Border Force. Bisa dilihat, bisa diunduh aja hal-hal yang penting. Kemudian, nah, ini adalah struktur organisasi ABF ya. Atau lingkungannya, katakanlah lingkungannya, ABF, Australian Border Force. Nah, di situ, ada bentuk, tiga bentuk, yaitu operations, directions, dan partnerships. Nah, partnership-nya sama siapa aja, ini ada, bisa di download, ini sourcenya ABF 2020. Silahkan download ABF 2020. Di sini ada, masuk semuanya visa, di sini masuk semua custom, segala macam di sini. Detention, bakamlah, hall of government, di sini semua masuk. Satu seragam. Seragamnya seperti ini. Satu seragam semua. Ada pangkatnya, tapi udah cukup pangkat aja. Sama ini, Australia Border Force, di sini nama. Di sini, ABF. Udah, gak banyak. Kemudian, konsep atau elemen ABF itu C3 model. Ini bukan form pemilu ya, C3. Ini adalah, C-nya pertama adalah command, yang kedua adalah control, yang ketiga adalah coordination. Command itu, dia, yang paling tinggi, itu adalah head of ABF ya. Director of ABF, kepala ABF, itu paling tinggi. Dia membawakan beberapa lembaga dan, atau kementerian, atau departemen di sini sebutnya. Bahkan, polisi, polisi di daerah, ya. Department of Defense, apa, Menhan ya di Indonesia-nya. Department of Agriculture, Water Resources. Terus, apa, KPI, eh KPI, KPI. Anak ya, Komisi Perlindungan Anak. Mohon izin, Bang, menit lagi, Bang, ya. Berapa? Lima, ya. Lima menit. Oke. Ini ya, elemennya ya. Kemudian, nanti dibaca aja. Nah, border management di Australia itu menggunakan preclearance. Jadi, kita wajib apply visa. Gak ada bebas visa, kecuali ada tiga negara. Kemudian, setelah kita apply visa di kedutaan besarnya, nah, di setiap, di Indonesia ada dua, tiga, maaf, ada dua bandara, ada dua airports, yang ada petugas imigrasi Australia, namanya Airline Liaison Officer. Dia naradamping. Dia bertugas di check-in counter. Dia bertugas di check-in counter, di keberangkatan, di airport di Indonesia. Ini dia. Tugasnya apa? Mengecek. Mengecek dokumen. Padahal kan udah ada API dan NPR tadi yang udah dijelasin ya. PNR, maaf. Passenger's Name Record. Nah, dia tetap ada ALO namanya. Nah, ada dua jenis ALO. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi, ada intelijen terbuka, ada intelijen tertutup. Di airport di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia sih, sebenarnya di seluruh dunia. Yang menuju Australia. Baru masuk ke perbatasan, border control dia. Baru ada raid and operation. Baru ada saat keluar. Semua orang atau passenger penumpang yang keluar dari Australia melalui automation atau melalui smart gate namanya. Auto gate. Sudah tidak dilakukan pemeriksaan secara manual. Ada standby untuk bagi yang paspor yang nyangkut, paspor yang kurang kredibel. Nah, ini border security-nya. Dia pre-clearance juga. Ini bagi yang pemilik visa, masuk ke Australia dengan isi AD card. Dengan isi kartu kedatangan. Kartu kedatangannya nyatu. Ada kartu imigrasi dan kartu kedatangan biar cukai, customs. Jadi di situ ada. Kemudian baru langsung ke proses pemeriksaan keimigrasian. Nah, petugas imigrasi bertanya tentang customs juga, customs compliance-nya. Misalnya gini. Oh, misalkan Ridwan ya. Dia akan bertanya. Do you bring cigarettes? Misalnya. Ini kan cigarettes. Rokok adalah hal yang sangat terbatas di Australia. Do you bring cigarettes? Kayak gitu. Dia udah nanya dulu. Baru pemeriksaan bagasi. Pemeriksaan bagasi itu ketika pesawat landing, bagasi kita masuk X-ray dulu. Dicek. Kemudian baru keluar. Baru kita masuk ambil bagasi. Kemudian pemeriksaan customs. Nah, di depan ada petugas yang berdiri juga. Dia ngeliatin dia memprofile kita apa yang kita bawa ada di baggage. Baru masuk biosecurity check. Biosecurity itu ada Departemen Agriculture, Pertanian, segala macam, kesehatan. Semua ada di sini. Dia masuk kategori apa nih resiko passenger-nya. Nah, untuk yang bebas visa, untuk negara bebas visa itu ada New Zealand, UK, dan US untuk ke Australia. Dia bebas visa. New Zealand, UK, US. Nah, ini dia sama tetap, tapi dia dapat tiga orang ini, tiga penumpang ini, bahkan Australia sendiri, wajib isi kartu kedatangan, masih manual, terus tapi mereka masuk ke smart gate. Apa namanya, masuk ke auto gate ya. Kecuali yang anak kecil. Anak kecil masih belum bisa. Dia harus auto gate counter manual. Sama seperti biasa, sama seperti penumpang lain, bagasi, custom, dan biosecurity. Nah, untuk negara New Zealand, UK, dan US, dan Singapura, mereka bisa menggunakan auto gate pada saat masuk. Tapi, pertama adalah mereka harus ke kiosk, daftar, ambil tiket, pastinya scan paspor, ambil tiket, nggak tahu tiket apa ini, terus masuk ke dalam smart gate. Kita cuma masukin tiket ke smart gate ini, bagi yang negara ini. Negara Indonesia belum bisa. Paspornya belum kredibel. Nah, MBF at airports juga, nah ini custom, yang tadi ketika landing, barang kita diperiksa dulu sama dia, baru ke orang ini, petugas ini, kalau ada apa-apa dia ke interview room. Kalau mau secondary inspection ya. Jadi ke interview room. Nah, inilah smart gate yang untuk Australian, dia langsung aja masuk, nggak perlu daftar-daftar, dia langsung masuk ke smart gate. Nah, ini adalah smart gate keluar untuk semua passenger. Termasuk saya, kalau keluar Australia, wajib melalui smart gate ini. Nah, pada saat masuk, kita nggak pakai smart gate. Orang asing ya. Tapi ketika keluar, kita pakai smart gate. Wajib. Dan Australia sudah tidak menggunakan cap keimigrasian untuk dipaspor. Sudah tidak ada. Jadi, staples. Nah, ini kartu kedatangan, ini kartu keluar. Tadinya ada. Ini kartu ketika kita masuk, Australia isi kartu ini. Ketika kita keluar, isi kartu ini. Sejak tahun 2017, ini udah nggak dipakai. Karena udah diganti mesin tadi, smart gate. Nah, ini adalah kartu kedatangan. Ini untuk imigrasinya, tapi sedikit banget data imigrasi. Ini untuk custom-nya. Banyak. Ntar dicekir sama dia. Nah, ini adalah risk management atau border security risk management Australia. Di laut, mereka punya EBF, petrol at sea. Bekerja sama bakamlah Indonesia juga. Ini yang asylum seekers. Ini illegal fishing dari Vietnam. Nah, ini boatsnya dia yang kecil. Paling kecil, nggak tahu ini berapa GT. Satu menit terakhir, Bang. Ijin. Satu menit terakhir. Ini adalah slide terakhir. Ini adalah Australian Border Force RAID-nya ya. RAID. RAID and Operation. Apa sih, kalau di Indonesia itu Timpora istilahnya. Wasdakim-nya. Pengawasan dan penindakannya. Jadi, dibekali alat dengan rompi lengkap. Bahkan dipersenjatai. Ada borgol lengkap. Ada senter. Ada handy talkie. Nah, dia ketok dulu. Nggak main dobrak-dobrak ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ridwan. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Mungkin bisa bisa unmute. Tadi raise hand apa kepencet kayaknya ya? Siap, ada? Wean Fernanda. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung? Itu ada Wean Fernanda. Wean Fernanda. Silahkan. Oke. Kayaknya kita move ke pertanyaan yang di chat dulu, Bang ya. Iya. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah memperlakukan terkait Singapura dan Australia, apakah memperlakukan peraturan khusus di bidang keimigrasian terkait pandemi COVID? Misalnya, WNI yang masuk harus memenuhi syarat terkait biaya karantina, kemudian sistem autogate di Singapura atau Australia, apakah juga mengakomodir masa berlaku izin tinggal? Silahkan ke Bang Ridwan atau Pak Yanus dulu. Oke. Saya coba dulu ya. Untuk COVID-19 ini, kebijakan keimigrasian di Australia untuk COVID-19 ini totally close border. Jadi semua tutup, nggak ada yang masuk kecuali tiga. yang pertama itu warga negara sendiri. Yang kedua permanent residence, PR. Yang ketiga itu immediate family. Immediate family itu keluarganya PR. Gitu. Misalkan dia PR, walaupun keluarganya pemegang visa kunjungan, dia boleh masuk. Tapi ketat. Kadang juga nggak boleh. Itu tergantung otoritasnya. Nah, untuk warga negara lain yang misalnya subjeknya misalnya dia bekerja, work itu tetap nggak boleh. Kemudian yang apa namanya, student juga nggak boleh. Bahkan seorang student nggak boleh masuk Australia. Bahkan antar negara bagian perbatasan, negara bagian Australia, misalkan Australia Selatan saya di sini, dengan Australia bagian Barat, West Australia, Perth, itu tutup. Misalnya. Dan sama Melbourne sekarang tutup. Antar negara bagian close border. Nah, itu pemberlakuan COVID, pemberlakuan kebijakan keimigrasian dan perbatasan selama COVID di sini. Jadi, totally close border. Nggak ada yang bisa masuk. Sampai until further notice. Kemudian, untuk barang masih bisa masuk. Boleh. Untuk ekspor, ekspor-expor atau import masih bisa masuk. Jadi, ekonomi masih tetap jalan di sini. Masih tetap tumbuh. Nah, bagi kami yang ter-stranded di sini, student, itu kita dibekali insentif. Jadi, dikasih ke setiap student, international student, domestic student, atau pekerja uang tambahan. Kayak gitu. Jadi, nggak usah khawatir. Kemudian, sistem auto-gate di Australia. Apakah yang mengambil masa? Ah, Australia tidak mengendal izin tinggal. Hanya visa. Semua ada di visa. Visa itu, ada visa, izin tinggal, merep, entry permit, semua ada di situ. Jadi, hanya single system yang namanya visa. Nggak ada lagi izin tinggal. Jadi, dia akan mendeteksi masa berlaku visa tersebut. Kapan tinggal, berapa lama. Jadi, visa Australia itu udah lengkap. Kapan kita harus keluar dari Australia. Kapan kita harus datang. Kapan kita harus memperpanjang. Kapan kita kewajibnya apa aja. Di visa itu udah ada kewajibannya. Namanya condition. wajib apa, apa-apa di situ ada. Nggak boleh apa, harus apa, syaratnya apa. Ada di satu lembar visa. Paper biasa gitu aja. Demikian. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang, tentang Australia. Dengan proses permohonan paspor di aplikasi, bagaimana perekaman biometrik bagi permohonan paspor? Nah, menarik. Saya juga awal-awal nggak paham. Ini bagaimana ya biometriknya. Jadi, di sini, menggunakan biometrik itu face recognition namanya. Dia tidak mengambil sidik jari, dia tidak mengambil retina mata iris. Tapi, dia mengambil face recognition. Makanya, ketika kita apply passport di sini, Australian passport, itu wajib mengirim, apa ya, namanya, mengirim foto. Mengirim foto ya. Foto 3x4, eh, 6x4 kalau nggak salah. Itu mengirim foto, ukuran segini, DPI-nya segini jelas. Nah, di situ dia akan mengkaji foto itu, membiometrikan foto, bukan membiometrikan, maaf, mengkaji foto tersebut dengan alat canggihnya dia, face recognition. Nah, terdeteksinya bagaimana ketika nanti di bandara, ketika keluar smart gate itu, dan masuk. Itu dia. Nah, kenapa itu nggak boleh mengambil sidik jari dan retina iris mata, karena itu melanggar HAM. Demikian. Terima kasih. Langsung ke Pak Yanos. Ya, terima kasih. Untuk Singapura, Pak. Ya, terkait pertanyaan yang pertama, apakah memperlakukan peraturan proses di bidang kemigrasi? Ya, betul. Jadi, di Singapura itu memang sangat ketat terkait COVID-19, karena di ASEAN, Singapura, termasuk dengan jumlah pengidap COVID-19 yang cukup tinggi. Kalau nggak salah, dia urutan ketiga. Dan memang segala hal yang berkaitan dengan orang asing yang masuk ke Singapura, jika orang asing tersebut ternyata mengidap penyakit, itu pihak Singapura tidak akan menanggung biayanya. Jadi, orang asing tersebut akan menanggung biaya secara penuh, bahkan dikenakan dendam. Kemudian, auto gate di Singapura, apakah mengakomodir masa berlangsung ditinggal, jadi kalau di Singapura, mereka sudah mengadopsi API PNR, jadi sebelum orang asing masuk ke Singapura, mereka sudah terdata sebelumnya, sebelum berangkat ke Singapura. Jadi, kalau memang kita tidak memiliki visa, kalau untuk Indonesia kita punya kerjasama bebas visa kunjungan, jadi tidak ada masalah kalau cuma untuk wisata, tapi kalau untuk orang yang PR atau orang-orang asing yang memerlukan visa untuk ke Singapura, itu sebelum mereka dipart ke Singapura, mereka sudah harus melalui screening awal, jadi API PNR. Kemudian, yang ketiga di situ ada, apakah ada denda ketiga durasi kunjungan yang sudah disediakan pada aplikasi? Terkait overstay. Ya? Penalty overstay, Pak. Ya, penalty denda ya, penalty overstay ya. Jadi, kalau untuk Indonesia sudah melakukan kerjasama bebas visa kunjungan dengan Singapura sebagai turis, kalau di awal dulu pernah pengalaman, jadi saya mungkin secara aturan belum terlalu mendalami apakah memang isi dalam edekat yang telah kita tulis itu berlaku secara apa ya, secara penuh gitu, tidak boleh lebih dari waktu yang kita isikan. Tapi memang di negara-negara tertentu sangat ketat mungkin untuk pengisian di edekat, tapi untuk Indonesia sendiri, kalau kadang kita bicara dalam konteks Indonesia, memang di dalam edekat itu tertulis, misalnya kita akan pulang tanggal sekian, misalnya ada, tapi memang karena kita sudah mempunyai, diberikan izin tinggal selama 30 hari, lewat dari itu pun sebenarnya tidak ada denda. Nah, kalau untuk Singapura, mungkin saya harus dalami lagi lebih lanjut, apakah ada atau tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian tadi adalah diskusi yang sangat menarik ya. Sebetulnya masih seru untuk dikulik, tapi keterbatasan waktu. Baik, selanjutnya saya mengundang teman-teman untuk start video supaya kita bisa capture ya gambar zoom kita pada hari ini. Silahkan teman-teman. Baik. Ya. Lumayan. Mantap. Muncul semua. Muncul semua. Oke. Bisa dibantu capture ya. Oke. Baik. Cukup. Baik. Terima kasih teman-teman. Itu tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada pertanyaan, karena saya yakin masih sebetulnya masih pengen tanya. Lebih lanjut, silahkan langsung aja ke Instagram kami di CMBS Indonesia atau ke Instagram masing-masing pembicara ya. Semuanya udah punya Instagram kayak cerah pokoknya. Silahkan dikepo. Silahkan juga mengikuti webinar selanjutnya, karena ada sequence. Jadi akan ada fortnightly webinar berikutnya. jadwalnya bisa kalian cek juga di Instagram lengkap. Ada juga di website kami. Untuk materi nanti bisa diunduh di website juga Bang ya. Ijin. Bisa? Oke. Kesimpulan pada siang hari ini bahwa untuk kedepannya tetap perlu ya adanya policy learning dari berbagai negara terutama terkait kebijakan perbatasan, kepabeanan, dan keimigrasian. Dan untuk integrasi sendiri nantinya diperlukan mungkin ya. Integrasi kesisteman tentang among border agencies yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.